وَإِنْ كَانَتْ بِإِوَادٍ فَهِيَ بَيْءٌ وَلَا هُكْمُهُ Ini kapan suatu hibah dianggap sebagai transaksi jual-beli apabila hibah tersebut menerima gantinya maka hibah tadi berarti menjadi jual-beli maka berlakunya hukum jual-beli misalnya, eh saya mau dong menghibahkan motor saya ke kamu tapi dengan syarat kamu hibahkan sepeda kamu ke saya kan untung tuh saya motor kamu sepeda ya jangan dilihat nilainya ada timbal balik seperti ini bukan hibah namanya ini jual-beli begitu ya apalagi sepeda saaya itu kan sepeda antik harganya bisa 25 juta itu motor kamu udah gak ada BPKB-nya lagi paling dijual 15 juta misalnya, yang satu bermesin, yang satu enggak tapi nilainya belum tentu sama misalnya ya intinya apa? kalau ada timbal balik itu bukan hibah ya, itu namanya jual-beli hukumnya ya berlaku hukum jual-beli bukan berlaku hukum hibah dan hadiah yang tadi kita sudah bahas ya dan hal jual-beli sudah kita lalui di bab-bab sebelumnya ya, harus adanya saling rida ya nah ya ya Terima kasih telah menonton